Cep Juna ditampar petinggi klub motor. Cep Juna tengah menjadi perbincangan ramai di kalangan netizen. Hal ini menyusul dengan video yang menunjukkan juri Master Cep Indonesia itu ditampar oleh seorang pria. Cep Juna diketahui sempat mengunggah video dirinya ditampar di akun Instagramnya. Insiden tersebut terjadi saat Cep Juna menghadiri acara ulang tahun klub motor Beakers Brotherhood 1 Megakoulom Indonesia yang ke-33. Cep yang dikenal dengan image galak ini hanya bisa tertawa saat ditampar oleh seorang pria yang menggunakan topi. Dalam video berdurasi 35 detik itu, awalnya Cep Juna nampak tersenyum saat Utomo Hermawan menyematkan sebuah nametak di dada Cep Juna. Usai menempelkan nametak tersebut, Utomo Hermawan kemudian menamparkan Cep Juna. Cep Juna tak berkutik dan hanya bisa tertawa menerima tamparan itu. Usai ditampar, akhirnya keduanya pun berpelukan disambut tawa oleh para member lainnya. Ceremonial of Ed Beakers Brotherhood 1 Percentemsi 33 Anniversary What an honor to become live member. Real family is the garden blue. Got me self-slugged by the most heavy-handed of Ed Utomo garis bawah Hermawan as chamber of clans. A true beaker with the most respect. With rattle money ridest to get air and bond. Tradition we all have to go through. Happy 33 Anniversary Beakers Brotherhood 1 Megapaulong, tulis Cep Juna. Usut punya usut. Sosok Utomo Hermawan adalah petinggi dan senior di klub motor tersebut yang cukup dihormati. Sontak saja unggahan video tersebut berhasil menarik perhatian pengguna Instagram. Video tersebut bahkan sudah ditonton lebih dari 1 juta kali. Dan menuai ribuan komentar netizen. Bahkan ada netizen yang tidak percaya jika sosok galak Cep Juna bisa ditampar orang lain. Tumpin melihat Cep Juna yang sangar ditampol. Komentar netizen. Ya Allah digaplok aja cakep angkuun. Komentar netizen. Tolong Cep gantengnya dikondisikan. Komentar lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman. Terima kasih telah menonton!